Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk A cm Titik P terletak pada perpanjangan BC dengan BC sama dengan CP Jarak titik P ke bidang BDHF Nah, misalnya kita namain A Ini B, C, D, E, F, G, H Nah, katanya titik P itu terletak pada perpanjangan BC Nah, misalnya disini ya Jadi ini P, ini titik P disini Nah, BC sama dengan CP Jadi panjang BC sama panjang CP sama panjangnya Jarak titik P ke bidang BDHF Nah, kita buat dulu bidang BDHFnya Nah, setelah kita buat kayak gini ya Jarak P ke bidang BDHF Yang namanya jarak, kita harus tariknya itu tegak lurus ya Jadi dari titik P ini Kita tarik tegak lurusnya ke bidang BDHF Nah, gimana nariknya? Misalnya kita tarik aja ini ke sini ya Sembarang ya, jadi nggak di tengah disini ya Jadi kurang lebih disini ya Nah, kenapa nggak di tengah-tengah? Kalau dia di tengah-tengah Itu kalau misalnya dari sini Dia ke tengah-tengah pasti siku-siku Kenapa? Karena yang namanya persegi Itu pasti dia siku-siku disininya ya Itu sifat dari persegi ya Nah, tapi kan dia bukan disini di titik C Tapi dia di titik P Jadi kurang lebihnya nggak mungkin di tengah Jadi kita buat aja sembarangan aja Ya, kurang lebih disinilah Nah, udah Berarti kita udah buat Ini adalah siku-siku ya Nah, jaraknya itu gimana? Nah, ini jaraknya yaitu P ke kita namain misalnya O Ya, ini titik O Jadi P ke O Nah, kita mesti bisa bayangin ya PO ini posisinya ada di alas ya Ada di dasar ya Nah, sekarang kita ngitungnya gimana nih Nah, setelah kita lihat disini Kita analisa ya Misalnya nih Kalau misalnya titik P ya Kalau kita tarik garisnya ke sini ya Jadi kita lagi ngeliat nih ya Misalnya Kita lihat segitiga ini nih D, C, P Ya Nah Sekarang kalau misalnya sisinya adalah A Kita tahu dari soal ini Katanya sisinya A ya Jadi kalau ini A Berarti karena B, C sama, C, P sama Ini berarti kita buat A juga ya Nah, D, C juga pasti A dong Ya kan Nah Nah, sekarang ini kan siku-siku nih Ya D, C, P ini pasti siku-siku ya Jadi kita bisa nyari pakai pita goras ya Ya, nyari PD-nya Nah, nyari PD-nya Berarti kita cari A sama A Kita cari ya Jadi jawaban nanti A akar 2 Ya, dari mana Kita tahu nih Kalau misalnya nyari PD Itu sama dengan akar Pakai pita goras ya A kuadrat ditambah A kuadrat ya D, C kuadrat ditambah C, P kuadrat Nah, jadi dia akar 2 A kuadrat Jadi kita bisa buat A akar 2 ya Panjang PD-nya Nah, sekarang kalau kita analisa lagi Nah, jadi sebenarnya Kita tadi kan Tarik garis PKO itu siku-siku Itu kan permisahan kita aja ya Andaikan ya kita buang nih ya Kita analisa ini Kita buang dulu nih Nah, sekarang kalau kita lihat segitiga B, D, P D, P Ini adalah A akar 2 juga Kenapa? Karena dia diagonal sisi ya Diagon sisi persegi itu pasti A akar 2 juga Atau kita bisa cari pakai pita goras juga A kuadrat ditambah A kuadrat Karena kita tahu ininya siku-siku juga Ya kan? Nah, berarti Kalau kita lihat B, D, P Ini ada A akar 2 Ada A akar 2 dan B, P itu 2A Nah, jadi kalau kita gambar sketsa lagi ya Kita buat misalnya sketsanya begini Misalnya ini titik D Ini B Ini P gitu ya Nah, D, P D, P itu A akar 2 Ya, lihat di gambar ya D ke P A akar 2 Terus D ke B itu A akar 2 B ke P 2A ya Dari A sama A jadi 2A ya Nah, sekarang kalau kita mikir dikit ya Ini kan apakah Ini pita goras atau enggak nih Jadi gitu-gini Kalau A akar 2 kita kuadratin Ditambah A akar 2 kita kuadratin Hasilnya sama enggak dengan 2A kuadrat? Nah, sebenarnya sih kita harusnya Udah ngitungnya cepat gitu ya Ngitung cepat maksudnya Kalau A akar 2 dikuadratin kan 2A tuh ya 2A kuadrat Ditambah A akar 2 dikuadratin juga 2A kuadrat Nah, itu hasilnya jadinya 4A kuadrat enggak Ya kan? Ternyata hasilnya 4A kuadrat Artinya apa? Artinya ini segitiga Ini siku-siku Nah, siku-siku di mana? Siku-sikunya di titik D ini Ya Karena ini pas ya Pitagorasnya Ya Nah, yang namanya depan siku-siku Itu yang sisi miring Ya Nah, sekarang kita balik lagi Jadi di D itu siku-siku Ya Jadi titik P, D, B Itu ternyata siku-siku Ya kan? Setelah kita analisa Nah, sekarang yang namanya jarak Itu harus tegak lurus Nah, jadi Tadi kan pemisahan kita Ya Itu sebenarnya tadi P ke ini P ke O gitu ya Kita ngalik siku-siku Tapi ternyata bukan P ke O ya Itu kan hanya sketch saja gitu ya Ternyata setelah kita analisa gambar Itu dia P ke D Nah, berarti jaraknya gimana? Jaraknya garis P O ini Ya kan pembuatan kita ya Yang tadi asal-asalan ya Hanya sketch saja Berarti gambarnya bukan di situ Enggak tepat ya Jadi yang tepat adalah Siku-sikunya P ke D langsung Ya kan? Nah, kalau gitu ini adalah jaraknya P ke D Yaitu jawabannya adalah A akar 2 Kita pilih yang A Jadi kalau nyari titik Jarak dari titik ke bidang Itu kita titiknya harus tarik garis Yang tegak lurus ya Dengan bidangnya Terima kasih Terima kasih